Pertandingan tinju kelas bulu junior 55,3 kg antara Oki Akbar Della Hoya asal Sasana Santa Boxing Camp Malang melawan Bas Kalis Nehe asal Sasana Alap-Alap TJ Boxing Camp Cilacap menjadi sajian utama dalam pertandingan tinju perebutan sabu emas Pangdam Lima, Berawijaya. Dalam pertandingan ini, Oki Akbar Della Hoya yang mengenakan celana biru berhasil menumbangkan Bas Kalis Nehe harus berusaha keras untuk mengalahkan lawannya. Lantaran Bas Kalis nampak tangguh dan sanggup berdiri usai dihajar bertubi-tubi oleh Oki sejak ronde pertama hingga kelima. Memasuki akhir ronde ke-enam, Oki Akbar akhirnya mampu meruntuhkan pertahanan lawan yang akhirnya jatuh dan tidak dapat lagi melanjutkan pertandingan. Oki Akbar memenangkan pertandingan dengan teknikal knockout alias TKO. Oki Akbar Della Hoya bawa pulang sabu emas Pangdam Lima, Berawijaya. Pangdam Lima, Berawijaya Majent N. Ifarit Makruf mengaku sangat puas dengan jalannya pertandingan. Teknik-teknik pukulan yang ditampilkan kedua petinju cukup bagus. Pangdam berjanji akan lebih berkontribusi menghidupkan kembali gairah tinju jatim yang telah lama vakum. Kalau saya melihat teknik-tekniknya sudah bagus, terutama tadi yang si Lela Hoya ini, saya lihat tekniknya juga bagus menguasai keadaan dan yang terutama saya lihat adalah fisik. Saya lihat kemampuan fisik para petinju kita ini yang harus dibenahi. Rata-rata kalau kita lihat tadi yang K.O. itu bukan karena kebetulan keras lawan, tetapi kehabisan tenaga. Itu kesimpulan saya. Maaf kalau saya salah, tetapi menurut saya begitu. Jadi fisik itu nomor satu, teknik itu memang harus dilengkapi untuk menyempurnakan tampilan. Tapi kalau saya lihat, saya puas dengan penampilan yang Sabu Kemas tadi. Saya akan upayakan untuk ini terus bergulir, sehingga banyak lagi petinju yang bisa ditampilkan di event seperti ini. Sebanyak 12 partai dipertandingkan dalam gelaran Sabu Kemas Pangdam Limah Brawijaya yang digelar selama satu hari kemarin di Gor Hayemuruk, Surabaya.